di lokasi waktu itu, makanya saya berpemikiran singkat saya waktu itu kejadian Magelang terjadinya di Durentiga saja. Jadi tempatnya dia yang kamu pindahkan ya. Kemudian juga tidak lengkap hanya pelecehan, kalau di Magelang kan lebih dari pelecehan yang boleh. Nah itu motifnya ya. Selain daripada itu, ada enggak hal-hal lain yang menjawabkan kamu melakukan itu? Terhadap istri saya? Enggak, terhadap penembakan ini. Terhadap hajar yang kamu bilang itu? Waktu itu saya dalam kondisi yang marah dan emosi, Yang Mulia, jadi saya tidak berpikir harus seperti apa, Yang Mulia. Berpikir karena berdasarkan emosi. Demikian, Yang Mulia. Baik ya. Kamu kan udah pengalaman jadi resersi ya. 26 tahun selama di resersi, sering memeriksa orang. Sering ya? Sering ya. Gimana? Apa kendalamu memeriksa orang? Apa kendalanya? Selama pengalaman lah. Selama ini belum ada kendala, Yang Mulia. Enggak, enggak. Pernah kamu periksa tersangka yang tidak menerangkan yang sesungguhnya? Pernah enggak? Pernah juga, Yang Mulia. Pernah. Bagaimana perasaanmu? Ya saya harus membuktikan, Yang Mulia. Enggak, perasaanmu. Ya tidak terima, Yang Mulia. Enggak, terima. Ada rasa jengkel? Kalau misalnya, ini misal, si tersangka atau saksi berbohong gitu lah. Bagaimana perasaanmu? Pasti ada perasaan seperti itu, Yang Mulia. Perasaan apa? Ya tadi yang Mulia sampaikan jengkel. Jengkel. Ada marah? Saya tidak mungkin marah karena tidak boleh ya, Mulia. Tidak boleh. Tapi jengkel ya. Karena apa? Karena menyulitkan proses penyidikan. Kan begitu ya? Demikian ya, Bu. Baik. Jadi sebagai informasi ya, kami di sini sudah lebih daripada duplanan tahun memeriksa perkara. Itu ya. Dan tentu ada kendala-kendala juga. Kan begitu. Nah, terakhir pertanyaan saya ya. Kamu kan perwira. Perwira yang luar biasa lagi. Bintang dua. Apa enggak kamu pikirkan karirmu yang mencor, mentorknya? Yang moncir itu. Coba dulu. Kok sing apa sekali ya pahamu ini? Tindakanmu ini? Nanti saya sampaikan setelah persidangan ya, Mulia. Saya sesali semua ini. Saya salah. Enggak. Enggak ini loh. Enggak habis pikir Pak Hakim itu. Usia muda. Kapan kamu ceritakan itu? Nanti dalam pembelaan atau gimana? Nanti setelah selesai pemeriksaan ini. Maksudnya? Kalau nanti diberikan kesempatan saya menyampaikan. Ini sekarang lah. Perasaanmu gimana ini? Enggak ada kamu pikirkan atau enggak? Saya sampaikan bahwa saya salah. Karena emosi saya kemudian mengalahkan logika saya yang mulia. Rasa salah dan penyesalan. Saya harus sampaikan ke beberapa pihak. Gitu ya. Demikian. Sudara sudah di sidang kode etika? Sudah di PT DH ya, Mulia. PT DH? Apa itu PT DH? Pemerintian. Pemerintian dengan tidak hormat. Ya, Yang Mulia. Oke, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua.